Hai Hai gue Max disini dan kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara mengecek tampilan thumbnail kita sebelum di upload ke YouTube nah disini kita dapat cek tampilannya apakah sudah bagus atau sesuai atau belum disini nah caranya seperti apa untuk mempersingkat waktu lebih baik kita coba saja disini kita harus buka dulu Google Chrome nya ataupun kita buka browser ini disini kita buka browser dulu setelah itu teman-teman kunjungi thumbnail preview .com nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya Nah ini dia tampilannya dari website-nya di sini teman-teman selanjutnya pilih dulu thumbnail yang ingin dilihat ataupun di review kita dapat klik choose file disini maksimal file-nya satu MB kita cari thumbnail kita ingin dicek jika sudah kita klik Open disini kita diminta juga untuk memasukkan judul jadi disini dapat dilihat nanti apakah judul dan juga thumbnailnya bisa match atau belum gitu untuk contoh akan saya masukkan simpel saja disini nah setelah itu tinggal kita klik preview tapi sebelum klik teman-teman juga klik dulu tombol subscribe yang bawahnya nah jika sudah subscribe selanjutnya kita klik preview kita tunggu nah ini dia untuk tampilan desktopnya thumbnail kita ada di sini ini dia thumbnail kita tampilannya nanti seperti ini jadi disini teman-teman bisa perhatikan apakah disitu tulisannya tertutup ataupun ada gambar kurang mencolok ataupun bisa teman-teman lihat juga apakah judul dan juga tampilannya ini komposisinya sudah pas nah disini teman-teman tinggal nilai sendiri disitu nah kemudian selain nampilan desktop disini teman-teman juga dapat lihat untuk tampilan tablet reviewnya seperti apa nah seperti ini nanti thumbnail kita jika dilihat di versi tablet nah kemudian yang terakhir kita dapat lihat juga di smartphone ataupun handphone nah seperti ini nanti tampilan dari thumbnail kita nah jadi seperti itu caranya ini kita buka di thumbnail preview.com tinggal kita klik choose file untuk melihat thumbnail kita nantinya api apa kita masukkan dulu judulnya kemudian kita klik preview nanti akan kelihatan tampilan thumbnail kita di YouTube nantinya seperti apa nah kurang lebihnya seperti itu apabila ada pertanyaan lain ataupun tutorialnya disini masih kurang jelas teman-teman dapat bertanya ataupun sampaikan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati